cuman agak sedikit luar dugaan kawan-kawan ya saya mah suka diomongkan aja kawan-kawan kalau bagus-bagus kalau jelek ya jelek ini ah Masya Allah Atta Baraka Allah dan untuk perkembangan memang sangat cepat kawan-kawannya Alhamdulillah memang kalau mau mangjarumah lah kerja mah jangankan bikin kayak gini bikin yang sulit pun akan menjadi mudah karena punya pepatah mengatakan dengan bergotong royong gunung sebesar apapun pasti habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin kawan-kawan bagaimana kabarnya semoga kabar baik menyertai kita semua dan ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrabbilalamin kawan-kawan di kesempatan video kali ini saya akan mengikuti seperti biasa perkembangan demi perkembangan untuk pemasangan fondasi madrasah di Kabanungan kawan-kawan ya dan Alhamdulillah kawan-kawan nampak terlihat untuk ini yang kedua harinya kawan-kawan ya ini kedua harinya untuk perkembangan fondasi sudah terlihat seperti ini kawan-kawan Alhamdulillahirrabbilalamin Masya Allah SWT ya nah kemarin itu saya hari Jumat untuk melaksanakan penaruhan batu pertama sekaligus kemarin sebelum melaksanakan penaruhan batu pertama saya mengecor dulu untuk ceker ayam kawan-kawan ya dan Alhamdulillah untuk ceker ayam yang di sebelah sini sudah terpasang berarti tinggal pemasangan cincin sekaligus nanti ini untuk tiang-tiang akan dibungkus dengan fondasi kawan-kawan ya mudah-mudahan kawan-kawan ini perkembangannya dilancarkan amin dan mudah-mudahan yang kerjanya Mang Jarum ataupun Kang Iwan Kang Asep dan kebetulan Alhamdulillah di hari ini ada anaknya Pak Jujum yang mana jarang sekali untuk ketemu ataupun jarang sekali ada di konten saya ya kawan-kawan namun Alhamdulillah untuk di hari ini karena si A itu sekarang lagi ada di rumah ada di rumah Pak Jujum maksudnya biasanya kan si A itu suka ada di rumah hanya Pak Jujum kawan-kawan namun berhubung sekarang lagi ada kereja bakti jadi Alhamdulillah sekarang ikut untuk membantu pemasangan fondasi mudah-mudahan kawan-kawan ya ini dilancarkan mudah-mudahan amin amin ya Allah ya Rabbal amin ya Masya Allah dan nampak terlihat di sebelah sana juga kawan-kawan banyak orang-orang yang kerja itu lagi bikin fondasi rumahnya Pak Ade ya kawan-kawan ataupun Pak Ustad Nuh lagi membangun juga di sana kawan-kawan ya nah Rum itu cincin jangan sarung tangan Rum oh iya ya ini soalnya ini tangan saya pada ini belecet iya ya kemarin juga kawan-kawan kalau untuk pembelanjaan apa namanya nungtut kawan-kawan dikarenakan di material yang pertama saya belanja untuk sarung tangan sama cincin yang ukuran agak sedikit besar itu tidak ada kawan-kawannya mesti bikin tapi kalau untuk di matriaci kalong sekaligus saya kesini tadi sehabis sorat duhur kawan-kawan Alhamdulillah ada kalau untuk ukuran yang agak sedikit besar Alhamdulillah kalau yang besar gak ada kawan-kawannya mesti bikin kawan-kawan tapi kalau bikin ribet lagi kawan-kawan kalau untuk ini mah sama aja kawan-kawan ya mudah-mudahan kuat dan mudah-mudahan kokoh amin amin ya Allah ya Allah nah ini kawan-kawan kalau untuk dari segi besarnya kawan-kawan ya untuk segi besar fondasi ini dari bawah itu kawan-kawan saya ambil 70 cm nanti kalau ke atasnya jadi 30 cm kawan-kawannya nah ini kawan-kawan ya insya Allah tabarok Allah mudah-mudahan kawan-kawan lancar amin amin ya Allah ya Rabbah amin tak itu kawan-kawan pakai serung tangan biar gagah aku nama banget ditutupan bisa hijau rum aku nama banget tutupan bisa hijau nah gitu nah gitu nah jadi rum ayo nah rum mananya tulikanlah fondasi luhuran etak takang iwan senang mengketan nah jadi ngke ngesoda luhur tetak tutup ke fondasi langsung di cornya nah gitu maju kaburit ya memang kawan-kawan kalau untuk pemasangan fondasi itu sedikit agak lama dikarenakan apalagi ini bentuknya besar dan dalam kawan-kawan ya dan ini juga saya sudah ambil 2 meter itu belum terkejar batu yang memang di di sebelah sana batu yang besar jadi kita mesti ratakan dari batu itu kawan-kawannya soalnya yang nampolnya kawan-kawan terada angkat tangan mudah-mudahan kawan-kawan ya kita ukur dulu nanti mudah-mudahan itu terkejar dengan ketinggian yang mana patokan buat batu itu kawan-kawannya amin nah itu juga kawan-kawan ada material datang namun itu bukan kesini kawan-kawannya melainkan ke rumahnya Ustadz Nuh kalau untuk bikin fondasi kawan-kawan memang sangat kolok ya dari segi ininya kawan-kawan apa namanya dari segi adukan ataupun batu juga sangat olok pisang dari kawan-kawan terakhir terakhir kawan-kawan terakhir 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 selamat menikmati Alhamdulillah ya kawan-kawan ini untuk perkembangannya mudah-mudahan cepat kawan-kawannya nah ini adiknya Kang Asep kawan-kawan ataupun anaknya Pak Juju memang kalau untuk anaknya Pak Juju kawan-kawan jarang sekali ya untuk di rumah ini dikarenakan suka tinggal di rumah pokoknya nah itu ada Kang Asep sama Pak Juju yang lagi mengikat tiang kawan-kawan 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 untuk cuacanya kawan-kawan sangat panas sekali ya memang di hari ini cuaca waduh dan untuk di bulan-bulan ini kawan-kawan untuk cuaca memang sangat tidak menentu sekali ya sehingga waduh ngomong jarum pun yang kerja di sini pada kepanasannya kawan-kawan lain tak habis dah nah gitu kudu dihabiskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kawan-kawan untuk anak-anak sekarang lagi pada belajar ya kawan-kawan untuk anak-anaknya alhamdulillah alamin ya masyarakat kita baru-baru ya kawan-kawan tapi gak apa-apa lah kawan-kawannya mungkin ya kalau warga di sini pada baik-baik kawan-kawannya alhamdulillah hirabbi alamin Pak LT pun berhubung kemarin saya apa namanya tidak sempat ketemu sama Pak LT jadi Pak LT pun ikut waktu sampai sore kawan-kawan kemarin katanya ya alhamdulillah ya masya Allah cuman agak sedikit luar dugaan kawan-kawan ya saya mah suka diomongkan aja kawan-kawan kalau bagus-bagus kalau jelek ya jelek saya monsterannya kawan-kawan ya monsterannya dari kawan-kawan ini paling saya menghabiskan dulu uang yang ada di saya kawan-kawan ya paling habiskan barang terus seumpama masih ada duit kita akan belanjakan lagi kita akan pualkan nah sehabis itu paling saya akan tutup karena apa karena ada hal-hal yang memang jangankan seperti saya kawan-kawannya di mahalawek jangankan seperti saya kawan-kawan seperti Kang Jerry pun terkadang suka gak enak ataupun gimana tapi gak apa-apa kawan-kawan ya mungkin ini suatu coba-cobaan kita coba gitu buat lebih baik lagi ke depannya saya ya kawan-kawan amin amin ya Allah ya kemungkinan nanti saya akan bikin video kawan-kawan lah untuk penjelasannya biar tahu bagaimana dan bagaimananya kalau saya kan orangnya terbuka kawan-kawannya mau bagaimanapun mesti terbuka kawan-kawan jadi jangan ada kesalahpahaman ataupun jangan ada sisi negatif ya ada sisi negatif kalau bisa mah kalau mau menanyakan kawan-kawan telepon saya saya kawan-kawannya bagaimana perencanaannya ataupun bagaimana ini ke depannya biar saya hati ini kawan-kawan eh gak canggung kalau saya kalau seumpama langsung di WA kan enak kawan-kawannya seumpama ada dari kawan-kawan yang menanyakan Kang Eful ini gimana nih kelanjutannya nah jadi saya bisa menerangkan kalau lewat langsung ya untuk ke depannya gimana-gimana jadi begitu kawan-kawannya ini masih kalian curhat aja kawan-kawan berhubung ini kita sudah tanggung kawan-kawan saya sudah terjun untuk membantu fasilitas di sini jadi ya mau pahit mau manis pun kita akan bantu kawan-kawan karena tujuan saya demi buat ibadah kawan-kawannya tapi kalau ibadahnya ada sisi jeleknya ataupun gak enak sama hati itu namanya bukan ibadah dong kawan-kawan tapi gak apa-apa kawan-kawan saya mau curhat sedikit ya barangkali ada yang menonton terus menanyakan biar saya bisa terangkan gitu kawan-kawan ya aduh seperti itu kawan-kawan oke kawan-kawan kita balik lagi ke pembahasan eh fondasi kawan-kawan memang jarum nampak terlihat seperti sudah kelelahan panas pakai terpamar rum ha dan alhamdulillah Pak Jujum nampak hadir kawan-kawan setiap hari Pak Jujum selalu hadir alhamdulillah keluarga Pak Jujum memang sangat good job kawan-kawan ngagerecep eh kawan-kawan mantap jadi Pak Jujum bantunya itu sehabis bekerja langsung bantu dan alhamdulillah kan kawan-kawan di hari ini juga ada si endang biasa panggilnya kalau Pak Jujum ma endang Pak Jujum endang oh Deni nama-nama jadi endang oh di endang oh untuk namanya Deni kawan-kawannya alhamdulillah dan si Adeni ya ataupun Deni ikut membantu untuk apa namanya untuk pembikinan ataupun kerja bakti ini kawan-kawan alhamdulillah amin ya masya Allah tabarok Allah dan untuk perkembangan memang sangat cepat kawan-kawannya alhamdulillah memang kalau mau mengjarumlah kerja mah jangankan bikin kayak gini bikin yang sulit pun akan menjadi mudah karena punya pepatah mengatakan dengan bergotong royong gunung sebesar apapun pasti habis sebab kalau nebas gunung mah jangan sama manusia semua mesti sama alat kawan-kawan sama dosor alat berat itu pasti habis tapi ini dengan bergotong royong dan dengan bekerja keras kerjaan yang sulit menjadi ringan kawan-kawan alhamdulillah kawan-kawan untuk pengikatan cincin ke stek ataupun tihang kawan-kawan alhamdulillah sudah beres dan itu memang jarum sama kang iwan lagi menutup kawan-kawannya yang mana nantinya akan dicor kawan-kawan tapi ditutupnya bukan memakai kayu melainkan memakai batu ya kawan-kawan jadi sekaligus dicornya itu langsung sama batunya kawan-kawan jadi untuk tiang itu kawan-kawannya jadi menyatu sama fondasi kawan-kawan alhamdulillah ya kalau untuk pekerjaan selalu bergotong royong ini kawan-kawan ya masya Allah tabaraka ya nah ini paju jumkainya lagi mau menggetok kawan-kawan buh cuman saya mesti bergeser soalnya kawan-kawan saya paling takut kawan-kawan kebendong batu rom rom si besi naga nyalah kan dia bisa jauh tidak agak dekat 8 cm wet tidinya gak nyal kubatu langsung kuaduk waduh 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 mantap kawan-kawan saya mengeri ini ngalihin kawan-kawan tapi kalau sudah terbiasa sama kawan-kawannya nyaganya 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 kubatu langsung kuaduk itu terbiasa kawan-kawan panas nah kawan-kawan ya Allah ya rohman ya rohim ya sangat banget eh canu yang nukitu marum nubalulud beres-beres kena nak hai 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 yo tapi ya Pajim berat nak sarwa jeng batunu itu Pajim berat iya ya Pajim berat iya ya soalnya nih ngali di teg-trek kanan dengan nanteng-nanteng gitu ini ngaruhi oh iya ya you have to get up off of that hahaha Terima kasih. Terima kasih. Untuk kedepannya. Tambah semangat lagi ya kawan-kawan. Alhamdulillah. Nah ini sudah mulai tertutup kawan-kawan untuk. Apa namanya tiang-tiangnya ya. Alhamdulillah ya Masya Allah. Ya kawan-kawan. Dan barusan juga saya habis membantu sedikit. Soalnya aduh. Apa namanya kalau biasa masang. Kalau orang lihat masang itu kawan-kawan. Suka atel kawan-kawan ya. Nah ini seperti ini kawan-kawan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kawan-kawan. Ini besok-besok semakin cepat kawan-kawannya. Nah ini pekerjaan untuk dua hari ini kawan-kawannya. Alhamdulillah beran-beran ya. Nah jadi seperti ini kawan-kawannya. Kalau untuk tiangnya. Jadi dicornya itu sekalian. Sama batu kawan-kawannya. Jadi untuk dalamnya itu dilobangkan kawan-kawan. Jadi dicor langsung kawan-kawan ya. Jadi menyatu sama batu-batu. Alhamdulillah. Masya Allah. Terbaru kawan. Nah berarti nanti kalau sudah ini pua semua kawan-kawan. Kita akan rapihkan untuk natnya. Jadi biar enggak kelihatan pelepotan. Biar menjadi batu muka lah. Kita kawan-kawannya. Biar cantik juga untuk kelihatannya kawan-kawannya. Nah ini batunya kawan-kawan sangat besar-besar. Namun kayaknya ini batu. Kayaknya kurang kawan-kawan. Soalnya ini sangat tebal sekali kawan-kawan. Dari untuk ukurannya. Dari sini ke sana itu. Dari bawah 70 cm. Nanti kalau ke atasnya itu. 25 cm ataupun 30 cm ya kawan-kawan. Aduh saya sedikit agak heo eh kawan-kawan. Masya Allah. Alhamdulillah kawan-kawan. Ini sudah sore ya. Jadi yang kerja pun sudah pada berhenti kawan-kawannya. Ataupun selesai. Nah sekarang itu memakilum lagi membereskan barang-barang. Sementara adiknya Kang Asep. Itu sedang mem... Apa namanya? Membodem. Ataupun menghancurkan batu ya kawan-kawan. Nah di sana juga banyak terlihat kawan-kawan ya. Santri-santri. Yang mengaji di sini kawan-kawan. Alhamdulillah ya. Rum. Beres Rum. Alhamdulillah ini. Baru. Bikin kecilnya. Alhamdulillah ya. Soalnya ini besar. Sudah besar dan tinggi. Ya. Ketinggiannya ini. Kira-kira. 2 meter. 2 meter lebih ini ya. 2 meter lebih. Ntar. Slup. Slup atas. Ntar slup. Slup lah. Iya. Lumayan sangat melelahkan juga ya kawan-kawan. Batunya itu tuh sangat besar-besar. Iya. Apalagi batunya ini gak bisa di. Ini Rum. Apa namanya. Gak bisa dicacel ya. Ataupun diperkecil. Tadi juga Pak Yujum yang. Yang gede-gede langsung di. Getokin ya. Iya. Alhamdulillah ya Rum. Pak Yujum kalau yang besar-besar. Dan palunya juga kawan-kawan tuh. Itu dibawah sama endang tuh. Palunya waduh. Itu untuk beratnya 10 kilo. Itu tuh kawan-kawan. Mantap ya kawan-kawan. Masya Allah. Baru-baru ya. Nah disana juga. Bapak-bapak. Yang lagi beres-beres kawan-kawan tuh. Yang kerja disana. Apa namanya. Pada beres-beres ya. Nah ini untuk batu-batunya kawan-kawan. Namun kayaknya kawan-kawan. Ini memang batunya itu target. Memang 5 mobil. Jadi kayaknya masih kurang ya. Untuk batu-batunya kawan-kawannya. Nah paling ini cukup juga buat. Apa namanya. Buat ini. Ini tangan saya agak sedikit jeblok kawan-kawan. Barusan ikut masang tuh. Barusan ikut masang. Soalnya kalau. Apa namanya. Kalau terbiasa suka memasang fondasi. Kawan-kawan. Kalau lihat yang. Yang kerja itu suka atel kawan-kawannya. Suka pingin ikutan kawan-kawan. Mereka mana Pak Ijum? Baik. Oh. Oh Pak Ijumnya pada nyadap pengintannya. Jam syakia mah waktu na nyadap. Waktu na nyadap kawungnya. Masya Allah ya kawan-kawan. Nah rumlerehela. Masurah mani. Otewe. Mau nge-nong menain sama. Sekarang. Untuk malam ini. Saya enggak ginep. Masalahnya enggak. Enggak bawa. Apa. Baju itulah apa. Baju salin. Iya. Kemarin kan cuma. Cuma bawa satu. Sarung sama koko. Baju salin. Iya. Cuma bawa. Bawa apa. Sarung sama koko. Kemarin. Alhamdulillah ya. Kalau untuk sekarang. Mau berhubung kemarin. Saya pulang duluan ya rum. Masya Allah ya. Ya alhamdulillah. 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 Kawan-kawan. Masya Allah. Tabarokallah ya. Untuk perkembangan. Pondasi. Yang memang di hari ini. Sangat. Melelahkan lah buat saya juga. Karena saya juga ikut. Untuk berjibaku. Untuk bikinkan juga. Barusan. Cuma. Kaburubunang cangkeng. Eirung. Emang ya sih. Apa kan. Ini. Angkat-angkat ini. Iya. Angkat-angkat batunya itu. Sedangkan. Batunya tuh. Baru-baru besar. Iya. Batunya itu. Waduh. Oke. Kawan-kawan ya. Alhamdulillah. 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 Nah. Sebelum saya tutup tuh. Itu. Pajujum. Sudah. Berangkat. Takut keburu kesorean ya. Sudah. Berangkat. Untuk. Pergi. Nyadap. Kawung. Kawan-kawan. Takut kesorean. Barangkali ya. Masya Allah. Tabarokallah ya. Nah. Karena aktivitas Pajujum itu. Kawan-kawannya. Adalah tukang. Nyadap. Kawung. Ada di video saya juga. Kawan-kawan. Sebelum. Pajujum itu. Mendapatkan. Rizki. Ataupun. Belum mendapatkan rumah. Nah. Dulu. Dulu. Saya pernah ikut. Pajujum. Untuk nyadap. Kawan-kawannya. Masya Allah. Tabarokallah. Nah. Seperti ini kawan-kawannya. Kalau sore hari. Memang ini. Matahari. Masih menyengat. Masih panas. Kawan-kawan ya. Pada ini. Sudah. Jam setengah lima. Kawan-kawan. Oke. Kawan-kawan. Kemungkinan. Untuk di video kali ini. Video perkembangan. Untuk bikinkan fondasi. Alhamdulillah. Amin ya. Berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan. Besok-besok. Tambah lancar. Amin. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Kita akhiri dulu. Dari channelnya. Saya Puluh Bahri. BPJ. Dan dari Kampung Kebandungan. Desa Mekargali. Kecamatan Cikalongkulon. Kabupaten Cianjur. Undur pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Kepala. Sungai. Kepala. Kepala. Sambal. Kepala. Kepala.